Hai Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel lukijakarya 96 Oke di video kali ini aku bakalan nyobain jajanan yang belum pernah aku makan ya jadi untuk video kali ini gue masih ke produknya jadi untuk untuk video kali ini masih mau nyobain ke produk mie instan ya masih masih di instan aku bakalan nyobain miramen dari Jepang ini dari Jepang namanya Nishin ini produk jadi ini produk dari Nishin ya Nishin ramen namanya rasa takoyaki ala Jepang ini banyak banget di minimarket ya dan ini salah satu mie instan yang belum pernah aku makan guys jadi di video kali ini spesial nih Kiwi bakalan nyobain bagaimana sih rasa mie ramen Jepang itu bagaimana ya meskipun kita nggak pernah ke Jepang gitu kan meskipun aku nggak pernah ke Jepang tapi kita harus pernah merasakan makanannya ke jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Jepang kita tinggal ke minimarket terdekat dan kita beli ya ramennya oke ini rasanya rasa takoyaki ala Jepang ya oke ada miminya minyak hitam ya apakah minyak hitam ya oke gila semuanya kita bongkar dulu ya bagaimana sih isinya oke guys untuk isi minyak tetep ya minyak itu nggak coklat ya kalau di gambarnya kan coklat ya ini nggak coklat tetep sama-sama mimi yang biasanya tapi untuk kali ini yang mungkin beda itu minyaknya ya ini minyaknya minyak sayur itu terus apa lagi ini wah isinya sedikit ya seperti ini ini mungkin yang akan membedakan yang akan membuat mie instan ini atau minyaknya ini bakal menjadi coklat ya mungkin ya kita akan coba ya guys nah untuk ini tidak ada lagi cuma dua doang kayaknya nih oke nah oke sekitar informasi aja guys ini harganya cuma sekitar tujuh ribuan ya karena kemarin ada promo jadi agak murah dikit oke jadi kita akan langsung masak aja nggak perlu masak-masak yuk kita cek ini udah mateng ya kita akan coba aduk nih guys dan untuk membunyi ternyata hitam bener-bener hitam ya selamat menikmati mungkin ini mungkin klik aku kurang terbiasa guys ya dan kita bakalan coba ya Bagaimana rasanya guys ya Apakah ini akan Wow itu akan enak gitu bakal biasa aja Oke kita akan coba aja Oke ini tadi rasa takoyaki ala Jepang ya Oke berarti emang begini kali rasanya menurut gue enggak enggak terlalu Wow gitu ya emang mungkin mulutku tidak terbiasa dengan makan makanan kayak begini ya Hai tapi tadi guys setelah dikunyah enak tapi kalau pertama kali gini nih kalau pertama kali gini dong hai 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 tetap enak nah jadinya sini guys nih jadi untuk porsinya banyak ya lumayan Hai tetap banget ini untuk menganjil berut di kalah malam hari ya Hai 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 Oh Jadi ini lumayan enak Menurut aku sih Enggak enak-enak banget Karena yang paling enak itu Mungkin dari Indomie Tutup dari Indomie Ini kalau rasa-rasa kayak gini Kayak aneh gitu ya Mungkin Aku gak terbiasa mungkin ya Lebih rasanya Agak asing ya Tapi kalau menggoda terbiasa mungkin enak Ya udah lah Ini tetap enak Cuma kurang gurih dikit ya Oke Makan Nah guys udah habis Oke jadi Kesimpul dari video ini Adalah Mie ini Menurut aku kurang enak Ya kurang enak Karena mungkin belum terbiasa Jadi emang gak enak Ya lumayan lah Mengenyangkan ya Cuma Kurang apa ya Kalau orang Sunda itu kurang mirasa gitu Kurang nikmat gitu ya Jadi begitu lah Oke jadi buat temen-temen yang pengen coba Silahkan ya Beli aja di minimarket terdekat Banyak banget guys ya Jadi emang ini wanginya harum Dan Enak guys Jadi Pokoknya Mungkin aneh ya Tapi enak Nah oke Jadi Cukup sekian video dari aku ya Untuk di video kali ini Semoga teman-teman terhibur dengan Video ini Dan teman-teman juga bisa Membeli ya Mie intan ini Ya mungkin dari teman-teman juga Belum pernah kan Ada kan Belum pernah kan Ada kan Pasti banyak lah Yang belum pernah ya Karena Mie intan ini Banyak di minimarket Tapi Mungkin kita gak pernah Melihat atau gak pernah Sedikit pun Untuk memegangnya Betul kan Betul-betul Oke jadi Silahkan dicoba Oke Terima kasih Siapa yang sudah menonton video ini Jangan lupa di like and share Dan subscribe And share dan subscribe Pokoknya Like, share, and subscribe Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih